Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini saya akan membahas 5 soal tentang soal-soal latihan USN, KSN, Matematika tingkat SMA ada 5 soal, langsung aja kita bahas satu persatu dari soal nomor 1 nomor 1 Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L, jika diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter dan semua sudut sawahnya siku-siku luas sawah Pak Budi adalah berapa meter persegi jadi disini clue-nya dia memiliki sawah berbentuk L, jadi kita umpamakan dulu bentuknya L sawah bentuknya L kita belum tahu nih ukurannya kemudian dibilang bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter jadi ini ada sisi banyak ini ya ukurannya itu hanya 5 meter sama 10 meter jadi kan dengan kata lain yang panjang itu 10 meter yang pendek itu 5 meter yang panjang berarti kan dari sini seperti ini kan dia panjang ya nah berarti dia disini kita anggap 10 ini 10 juga nah ini kan dia pendek berarti ini 5 ini pendek ini 5 ini 5 ini 5 karena gak mungkin dia panjangnya kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau yang selain angka 5 sama angka 10 gitu ya dan semua sudut sawahnya adalah siku-siku jadi ini semuanya siku-siku nah ini kalau kita bagi begini dia juga siku-siku yang ditanyakan berapakah luasnya nah kalau ini kita bagi ini kan dia bisa gini ya nah jadi kalau disini 5 kalau disini totalnya ini 10 ini 5 berarti disini juga 5 ini 5 semua berarti nanti nah jadi dengan kata lain untuk menghitung luas sawah sama aja dengan 3 kali luas persegi ini kan persegi perseginya ada 3 perseginya ini panjangnya adalah 5 5 meter ya berarti 3 kali luas persegi kan sisi kali sisi berarti 5 kali 5 nah berarti 3 kali 5 kali 5 atau 3 kali 25 meter persegi sama dengan 75 meter persegi gitu cukup mudah ya nomor 1 nomor 2 jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00 maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul berapa jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00 maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul berapa gitu ya nah jadi kita analisis ini dulu 2019 menit itu dia berapa jam sih ya yang kita tahu bahwa 1 jam itu sama aja dengan 60 menit nah sedangkan 1 hari itu ada 24 jam nah berarti 1 hari itu ada berapa menit jadi 24 dikalikan 60 yaitu 1440 menit ini 1 hari gitu ya sekarang kita kurangkan ini kan kalau 1440 kalau dikalikan 2 kan dia 2000 lebih ya berarti kan gak mungkin 2 hari ya jadi 2019 kita kurangi sama 1440 jadi yang satu harinya kita skip ya karena yang ditanyakan hanya pukulnya aja hanya jam berapa nah 2019 dikurangi 1440 menit ini sama aja dengan 579 menit nah jadi kita hitung mundur dari pukul 13 ke 579 menit yang lalu itu pukul berapa gitu ya nah 579 menit itu sama aja dengan 540 menit ditambah 39 menit nah kenapa kita buat 540 menit supaya bisa diubah ke dalam bentuk jam bisa dibagi 60 54 dibagi 6 54 dibagi 6 itu kan 9 ya jadi 540 menit itu sama aja dengan 9 jam yang lalu sama 39 menit yang lalu nah jadi kalau sekarang pukul 13 maka 9 jam 39 menit yang lalu itu pukul berapa gitu kan berarti tinggal dikurangkan saja ini dikurangi ini nah 13 pukul 13 lewat 00 dikurangi 9 jam 39 menit nah pukul 13 lewat 00 ini bisa kita tulis menjadi pukul 12 lewat 60 menit sama aja ya 12 lewat 60 menit itu kan sama aja dengan 13 kita kurangi 9 39 menit nah ini menit dikurangi sama menit 60 kurangi 39 itu 21 ini 3 ya 12 kurangi 93 maka jam menunjukkan pukul 3 lebih 21 menit tapi di hari sebelumnya karena kan tadi sudah kita skip 1 hari nomor 3 kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat min 111X plus K sama dengan 0 adalah bilangan prima nilai K adalah nah kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat min 111X plus K sama dengan 0 ini kita anggap memiliki akar X1 sama X2 disini dibilang bahwa akar-akarnya adalah bilangan prima bilangan prima itu berapa sih bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi angka 1 sama dirinya sendiri dia dimulai dari angka 2 kemudian 3 kemudian 5 kemudian 7 kemudian 11 dan seterusnya gitu ya nah dari persamaan kuadrat ini karena diketahui 2 akar kita bisa mencari rumus jumlah sama kalinya X1 ditambah X2 rumusnya yaitu min B per A B nya kan min 111 ya per A nya 1 berarti karena min ketemu min jadinya plus X1 kali X2 C per A C nya yaitu K yang ditanyakan adalah nilai K nya sekarang kita lihat ini penjumlahan 2 angka X1 tambah X2 sama dengan 111 111 itu kan ganjil apa genap ganjil ya jadi kalau misalkan ada 2 buah angka menghasil kalau kita jumlahkan menghasilkan ganjil maka disini adalah penjumlahan antara ganjil ditambah genap ya ganjil ditambah genap itu hasilnya ganjil kalau genap ditambah genap hasilnya genap ganjil ditambah ganjil hasilnya genap nah karena disini hasilnya adalah ganjil 111 kan ganjil maka disini adalah penjumlahan antara ganjil sama genap karena bilangan prima yang genap itu cuma angka 2 ya berarti salah satu faktor dari persamaan kuadrat ini adalah angka 2 angka 2 berarti salah satunya yaitu 2 jadi kita anggap X1 nya ini adalah 2 2 ditambah X2 sama dengan 111 ya karena disini ganjil berarti X2 nya sama dengan berapa tinggal pindah ruas 111 dikurangi 2 yaitu 109 nah kalau X2 nya 109 maka K nya bisa kita hitung X1 nya tadi kita anggap 2 ini 109 sama dengan K berarti K sama dengan 100 x 2 itu 200 9 x 2 18 berarti 218 berarti K sama dengan 218 nomor 4 diketahui A plus 2B sama dengan 1 B plus 2C sama dengan 2 dan B tidak sama dengan 0 jika A plus N B plus 2018 C sama dengan 2019 maka nilai N adalah ini kita bisa menggunakan logika disini diketahui A plus 2B sama dengan 1 kemudian B plus 2C sama dengan 2 ini tidak bisa kita eliminasi langsung kenapa karena disini dia beda ini A B ini B C kalau AB sama AB bisa kita eliminasi sehingga dapat A sama B nya karena dia disini ada 3 variable yang berbeda sekarang kita lihat yang ditanyakan yang ditanyakan atau yang diketahui lainnya yaitu A plus N B plus 2018 C sama dengan 2019 ini ya maka nilai N nya itu berapa N nya itu adalah koefisien B kalau kita lihat disini A sama B sama C A sama B sama C ini semuanya dijumplahkan atau semuanya dijadikan satu nah berarti ini semuanya bisa kita jumlahkan ini kalau kita jumlahkan langsung seperti ini itu kan maka diperoleh A plus 2B tambah B itu 3B plus 2C sama dengan 3 seperti ini ya nah ini kan A nya sudah sama sedangkan koefisien dari B ini yang ditanyakan yang kita butuhkan disini adalah si C C C nya disini C nya ini adalah 2018 sedangkan C nya ini 2 supaya dia bisa menjadi 2018 berarti harus dikalikan berapa nih jadi harus dikalikan sama 1009 ya dikalikan sama 1009 supaya C nya nanti menjadi 2018 kalau semuanya dikalikan sama 2009 jadi dapatnya berapa kalau dikalikan semua sama 1009 nanti A nya ini ikut 1009 ya oke jadi jangan dijumlahkan terlebih dahulu ya kita analisis satu persatu aja mending satu persatu aja dari yang atas yang atas ini ya ini A nya kan dia tetap ya berarti atas ini kita kalikan 1 kalau kita kalikan 1 jadinya A plus 2B sama dengan 1 dia tetap kemudian ini karena kita butuh C nya ini harus 2018 maka ini harus dikalikan 1009 ya kalau dikalikan 1009 jadinya 1009 B ditambah 1009 dikalikan 2 itu 2018 C sama dengan 2 kali 2009 itu 2 kali 2009 yaitu 2018 ya 2018 nah ini baru nanti kita jumlahkan kenapa supaya A nya ini dia gak ikut ke dalam bentuk perkalian ini karena kita butuh A nya cuma 1 ya baru kita jumlahkan nah berarti A ditambah B nya ini 2 ditambah 1009 berarti 1011 ya B ditambah ini C yang atas kan gak ada berarti tetap 2018 C sama dengan 1 tambah 2018 yaitu 2019 nah kalau kita lihat ini bentuknya kan sudah menyerupai ini ya ini udah sama ini udah sama ini sama berarti NB sama dengan 1011 B dengan kata lain NB sama dengan 1011 B B nya dicoret berarti N sama dengan 1011 nomor 5 misalkan A sama dengan 2 akar 2 dikurangi akar 8 min 4 akar 2 dan B sama dengan 2 akar 2 ditambah akar 8 plus 8 min 4 akar 2 jika A per B ditambah B per A sama dengan X plus Y akar 2 dengan X dan Y bilangan bulat maka nilai X plus Y adalah nah kalau kita lihat ini kan angkanya sama ya jadi ini nanti boleh kita misalkan sebagai P ini boleh kita misalkan sebagai key gitu ya jadi nanti diperoleh sebuah persamaan persamaannya itu A A berarti P min key sedangkan B B sama dengan sama B yaitu P plus key gini ya untuk mempermudah aja jika jika ini A plus B ditambah B plus A sama dengan X plus Y akar 2 dan X Y bulat berarti kan kita harus nyari ini ini A per B ditambah B per A A per B ditambah B per A ini kan kalau kita samakan penyebutnya A per B ditambah B per A itu sama aja dengan AB ini A kuadrat ditambah B kuadrat jadi nanti kita butuhnya ini A kuadrat plus B kuadrat sama A kali B A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan sama aja dengan A plus B kuadrat dikurangi 2 AB dibagi sama AB nah ini sama aja dengan A plus B kuadrat dibagi AB dikurangi 2 AB dibagi AB kan berarti 2 jadi kita harus mencari A plus B sama A kali B dari mana dari sini ini kan ada A sama B kan kita cari satu persatu ya A plus B A plus B berarti A nya itu P min Ki ditambah B nya itu P plus Ki ya min Ki sama plus Ki kan abis berarti A plus B itu sama aja dengan P tambah P yaitu 2 P P nya siapa P nya itu 2 akar 2 berarti sama aja dengan 2 kali P nya 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2 ini A plus B sekarang kita butuh A kali B A kali B A nya itu A kali B A kali B ini kita kalikan berarti P min Ki dikalikan P plus Ki nah ini kalau dia dikalikan sama aja dengan P kuadrat min Ki kuadrat sekarang kita masukkan P nya siapa P nya yaitu 2 akar 2 2 akar 2 kuadrat dikurangi Ki nya itu akar 8 min 4 akar 2 kuadrat nah sekarang kita kuadratkan semua 2 akar 2 kalau dikuadratin 2 dikuadratin itu 4 akar 2 dikuadratin itu 2 4 kali 2 8 dikurangi ini akar dikuadratin berarti akarnya hilang 8 min 4 akar 2 ini 8 dikurangi 8 kan habis ya min kali min itu plus jadinya 4 akar 2 juga itu sekarang kita masukkan ke sini A plus B kuadrat A plus B tadi ketemunya 4 akar 2 berarti 4 akar 2 kuadrat dibagi A kali B A kali B ketemunya juga 4 akar 2 dikurangi 2 karena disini kan dia sama 4 akar 2 ini kuadrat berarti kan dia boleh dicoret tinggal pangkat 1 maka sama aja dengan 4 akar 2 dikurangi 2 nah sekarang kita selesaikan sama yang diketahui tadi dibilang bahwa A per B ditambah B per A itu sama aja dengan X ditambah Y akar 2 nah ini ini itu kan tadi kita peroleh 4 akar 2 min 2 jadi sama dengan X plus Y akar 2 nah ini kalau kita samakan akarnya kan berada di belakang seperti ini berarti min 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan X plus Y akar 2 jadi dengan kata lain koefisien sebelum akar itu Y koefisien sebelum akar itu 4 jadinya diperoleh ini ya jadi diperoleh Y sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 X sama dengan min 2 yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah X plus Y X plus Y X nya itu min 2 Y nya itu 4 min 2 ditambah 4 yaitu 2 nah bisa ya difahami oke itu tadi 5 soal tentang soal-soal latihan olimpiade semoga bermanfaat keakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati